Oke guys sebelum kalian mulai video ini, gue ingatin lagi kepada kalian kalau gue itu mengadakan giveaway 1DL setiap harinya guys Jadi bagi kalian yang mau dapetin giveaway 1DL setiap harinya, kalian wajib subscribe channel gue dan komen grow ID serta word kalian Dan gue itu mengadakan giveaway 1 kali lagi yaitu hidden giveaway Jadi hidden giveaway itu apa sih bang? Hidden giveaway itu adalah giveaway di sembarang menit video gue Jadi gue bakal taruh nama word random atau acak di sembarang menit di video gue Jadi kalian bisa dapetin WL di dalam word random tersebut Cuma dapetinnya gak gampang karena munculnya itu hanya sekian detik doang seperti ini guys Nah jadi cuma muncul sebentar doang, jadi kalian harus nonton dari awal sampai habis tanpa di skip So kita langsung mulai aja videonya guys Nah seperti yang kalian tau sendiri cuy disini tuh banyak banget update baru di hari ini cuy Dan gue bakal jelasin beberapa update-update yang terbaru di untuk kalian semua cuy Tenang aja cuy, gue bakal sebutin satu-satu Yang pertama itu adalah update ini cuy ada set online status Yang pertama kalau misalnya kalian lagi sibuk, kalian bisa pilih Buzi Kalau misalnya kalian lagi AFK, kalian bisa pilih Owe cuy Ini salah satu hal yang bagus banget untuk Growtopia, gue bener-bener salut banget sama Growtopia Bisa mikirin seperti ini cuy Gue kira mereka tuh gak bisa mikir seperti ini gitu Jadi disini kalau misalnya kalian lagi AFK atau Away From Keyboard Kalian bisa pilih yang ini Kalau misalnya kalian lagi sibuk, kalian bisa pilih yang ini Tapi kalau misalnya kalian lagi gak sibuk, kalian bisa pilih yang ini Gue gak tau apa fungsinya sih Ini bisa menjadi penanda lah ya kalau misalnya kalian lagi AFK atau mungkin lagi sibuk cuy Nah jadi disini ada beberapa fitur baru ya Pertama itu disini wordnya itu udah hilang semua cuy Udah hilang semua Jadi disini diganti Jadi disini ini namanya my word Berarti word-word yang punya kita sendiri Ya lumayan lah ya Simple Higienis juga Memperindah UI lah bisa dibilang ya Nah jadi disini ada juga beberapa update baru ya Pertama itu notebook Bang notebook ini fungsinya untuk apa Notebook ini sebagai catatan aja Contohnya disini ya Gue mau catat nih Oh gue hari minggu ini tuh ada target nih ya Sampai gue mau dapetin 10DL untuk minggu ini contohnya Sekarang itu kan tanggal 20 ya Karena gue recordnya jam 11 malam Eh jam 12 malam Lain tuh saya tanggal 20 bulan 8 2020 Nah dan disini tuh harus bayar indie home Nah contohnya seperti ini Contohnya ya Nah disini tuh bakal kesave cuy Jadi pas kalian relog ini pun gak bakal hilang Jadi ini kesave om Nah baru kalau misalnya untuk growtopia sendiri Kalian bisa juga tulis contohnya nih Tanggal 2020 Nah kalian buat sampai tanggal 27 ya Gini ya contohnya Ini contoh cuy Bulan 8 2020 Harus dapat 10DL Nah ini cuma menjadi sebuah catatan aja buat kalian Sisanya tuh gak ada guna sama sekali Tapi lumayan lah ya Misalnya kalau kalian mau catat-catatin target kalian Mau catatin penghasilan kalian Mau catatin modal kalian Keluar berapa DL dari mas Nah kalian bisa pakai notebook ini cuy Lumayan daripada kalian pakai sign kan Sign ini modal segini Profit segini Kalian tuh gak butuh lagi Jadi kalian taruh aja di notebook kalian Berapa modal kalian Berapa profit kalian Nah untuk gold notebook sendiri Ini tuh peringatan untuk guild Peringatan untuk guild Dan disini gue udah join guildnya si anima cuy Nah dan disini gold notebook itu untuk Peringatin Peringatin harvest hero Siapin 5 full Buat harvestnya Ini contohnya Nah pas kita relog cuy Pas kita relog itu ada peringatan Sebentar gue relog dulu om ya Nah jadi disini Pas kalian relog tuh Ada peringatan disini Guild note Siapin 5 farm untuk harvest Nah gitu ya Untuk challenge gitu Jadi seperti itu cuy Untuk fungsi Guild note Ya thank you juga buat guild anima Udah biarin gue masuk ke dalam guildnya cuy Thank you Ya seperti biasa Kalau misalnya kalian ulang relogin Ini tuh bakal kerisat jadi online Jadi kalian harus set terus Kalau misalnya kalian mau set Nah disini ada juga beberapa fitur Di friendlist Bentar guys Disini friendlistenya udah gue hapus-hapusin Semua cuy Yang gak penting cuy Sorry ya kalau misalnya gue hapus-hapusin Banyak banget yang udah gue hapusin Dan sisa ini kawan-kawan dekat gue cuy Kawan-kawan dekat gue Sama kawan-kawan growtopia gue cuy Yang udah login lama banget cuy Contohnya seperti si Huang ZZ ini Dia gak login 900 hari Tapi gue gak dilet Dikarenakan itu emang temen sekolah lama gue cuy Itu temen sekolah lama gue Udah berapa tahun gue temenan sama dia Dan sekarang kami harus berpisah Karena udah lulus om Nah disini contohnya yang udah masih login Contohnya si Arifan ini Gue bisa mute dia Baru gue bisa juga disable trade dia cuy Nah jadi untuk disable trading Gue gak bisa menerima trading dari dia Gak ada gunanya Fungsi gak ada gunanya cuy Disini gue udah delete banyak banget friend Dikarenakan disini Kalau misalnya kalian mau delete friend tuh Sekarang gampang banget cuy Dikarenakan Kalau misalnya kalian mau delete friend Kalian tinggal gini aja cuy Nah contohnya seperti ini Baru kalian langsung tekan remove aja om Jadi sekarang tuh delete nya tuh gampang banget bro ya Jadi disini gampang banget untuk gue Delete-diletein friend-friend Yang udah gak login lagi Contohnya yang udah gak login lagi Siapa cuy bakal gue delete lagi bro ya Tapi ini untuk temen yang lumayan jauh Tapi kalau untuk temen yang dekat-dekat banget Gue gak bakal delete om Contohnya seperti CryingJRX ini sama message pin Apple ini Dia udah gak pernah login lagi Itu subscriber lama gue om Jadi itu subscriber pas gue masih Subscribernya masih 100-200 Nah itulah Tapi sorry gue masih delete Contohnya si message pin Apple Sama si ini cuy Sama siapa tadi CryingJRX Nah gue tekan seperti ini Baru gue tinggal tekan remove aja cuy Nah tekan remove Baru udah selesai gitu Dan itu bakal hilang dari friend list gue Jadi gampang banget untuk nge-review Nge-review friend di jaman sekarang itu cuy Nah disini juga ada beberapa item baru Yaitu item item Ini cuy item item Token baru kita cuy Rupanya disini kayaknya gak ada Gak ada moderator item Tapi dikeluarin Grow token item baru Ya lumayan lah ya Yang pertama ini adalah Growboy Gue gak tau ini fungsinya itu apa cuy Cuma punch effect doang Technical Stealth Exponage Device Baru ada really dangerous path lama Ini lama cuy Lama lama Nah jadi kita bakalan masuk ke dalam website nya Bentar cuy gue tutup dulu gt nya Oke guys kita bakalan lanjut lagi cuy Dan disini adalah gue udah buka website growtopian cuy Sorry misalnya kalau suara gue agak serak-serak gini Karena gue habis makan batagor cuy Dan disini itu item yang pertama bakal kita bahas itu Yang paling murah dulu yaitu Growboy Growboy itu harganya kisaran 100 growtoken Dan efek Growboy ini gue gak tau Apa sih fungsinya gak ada guna sama sekali Ini yang penting hand item cuy ini hand item Dan efeknya itu cuma seperti ini Ya seperti ini dong Gue gak tau ini api-apinya ini efek dari Growboy tersebut Atau bukan ya guys ya Ini api-api di atas kepala mereka ini Efek dari Growboy bukan ya Mungkin sih Mungkin bisa jadi ini adalah efek dari Growboy tersebut cuy Dan yang kedua itu adalah Dangerous Really dangerous path lama Nah path lama ini dia Efeknya itu lumayan bagus lah ya Ya walaupun efek ini gak bagus Tapi pemakaian itu bagus Pad lama itu seperti ini Ya lumayan besar cuy Lumayan besar untuk ukuran lama Ya untuk ukuran pet ya Ini lumayan besar Walaupun gak sebesar legendary dragon gue Tapi ini lumayan cuy Dan pas dia mukul Itu keluar roket warna-warni Seperti legendary bot Tapi ini versi warna-warninya Nah oke Jadi dari item terakhir kita ya Itu tactical stealth exponiage cuy Jadi ini adalah Ini item yang paling gue pengenin cuy Gue pengen beli ini cuy Gue kayaknya pengen kumpulin 150 token Kayaknya untuk beli item ini om Jadi item ini adalah item cloth Atau shirt Jadi ini adalah item shirt Dan kalian bisa pakai di baju kalian Menggantikan baju kalian Dan desainnya itu seperti ini Gak nampak ya Kecil banget om Kok ini bisa digedein Nah ini kira-kira cuy ya Nah itu Ini desainnya itu seperti ini Kalau misalnya kalian jalan Kalian itu bisa jadi seperti Ada kaki ada tangannya Tapi pas kalian diam Itu betul-betul jadi kotak cuy Jadi kotak yang ada Kayak kotak-kotak apa ya Kotak gelas gitu cuy Nah efeknya itu seperti ini Tuh Pas mukul Dia itu bisa keluarin kotak cuy Nah tapi pas dia diam Dia itu bakal jadi kotak cuy Jadi ini seperti Namanya itu adalah Ini cuy Tactical Stealth Jadi kayak kita lagi di film-film Masuk dalam kotak Baru kita jalan diam-diam Nah gitu cuy Kayak apa ya cuy Kayak Spongebob yang di dalam kotak gitu lah ya guys ya Jadi kalian tau lah ya Pas kalian nonton Spongebob yang di dalam kotak Tapi ini versinya Ya kayak dia jalan-jalan aja di dalam kotak gitu Jadi kayak seperti tempat persembunyian lah Buat nyembunyiin diri dia di dalam kotak gitu cuy Kalau menurut kalian gimana guys Ini item unik atau enggak sih menurut kalian Kalau menurut gue ini unik banget dan mantep banget cuy Wajib gue beli sih Karena gue suka item-item aneh seperti ini Dan ya walaupun kurang berguna Tapi gue suka cuy Gue suka banget itemnya Dan ada beberapa kabar baik untuk kalian semua cuy Gue gak kebaca tadi Kalau misalnya kalian kena ban Kalau misalnya kalian kena ban kenapa Itu bakalan muncul kenapa kalian kena ban cuy Pas kalian login ya Coba kalian cek apakah ada alasannya pas kalian kena ban atau enggak cuy Karena disini dia bilang Kalau misalnya kalian kena ban Di tampilan layar kalian tuh bakalan ada Itu cuy ada alasannya kenapa kalian di ban Nah jadi kalian gak usah tanya support lagi gitu Dan untuk quest ring buat Carnival Sekarang itu dua kali lipat lebih gampang cuy Jadi sekarang itu udah lebih gampang untuk quest ringnya Jadi kalau kalian mau dapetin ring-ring dari Carnival Kalian bisa dapetin lebih gampang Ya itu mungkin kabar buruk bagi kalian yang udah dapet banyak ring Dan kalian lagi ngincar epic quest Dan udah habisin banyak DL untuk ring doang Itu mungkin kabar buruk dari kalian Tapi mungkin kabar baik buat kalian tuh Yang belum dapetin ring sama sekali ya Ini bagus banget untuk kalian ngincar ring Karena ini udah lebih gampang ya untuk mendapatkan ring Ya mungkin sekian aja cuy Gak ada lagi yang ini cuy Gak ada lagi yang penting untuk gue bahas kali ini Mungkin yang paling penting cuma ban Alasan ban Kalau misalnya kalian kena ban Bisa dikasih tau ya Kena ban kena gara-gara apa Tanpa konteks support Baru quest ring jadi makin gampang So ya sekian gue aja video gue kali ini cuy Kita ketemu lagi di next videonya Gue harap pada gak gak skip iklan gue Karena gue butuh support dari kalian See you cuy Oke cuy stop bentar guys ya Disini gue mau kasih tau kepada kalian cuy ya Disini itu hidden giveaway itu tetap ada Dan giveaway untuk 1DLnya Bakal gue kasih di esok hari cuy ya Karena disini udah malem banget Dan gue takutnya gak cukup waktunya Dan durasi videonya takutnya kepanjangan cuy Jadi giveaway bakal gue kasih di esok hari 2DL sekaligus om